selamat menikmati saya yukaitu santosa, kali ini saya akan berbagi tutorial bagian edit video ya, kali ini saya akan mengedit video dengan efek petir ya baiklah sebelum itu silahkan kalian klik tombol subscribe dan loncengnya untuk membantu agar channel ini bisa berkembang jadi lebih baik lagi baiklah langsung saja kalian buat video ya, yang contohnya seperti ini nah seperti itu ya kemudian kita masuk ke aplikasi Gain Master nah kita masuk ke aplikasi Gain Master kemudian kalian klik tanda plus yang ini kemudian pilih rasionya ya 16 banding 9 kemudian kita masukkan video yang sudah kita buat tadi yang ini ya nah ini sama seperti yang tadi ya kemudian kalian bisa melihat ya secara perlahan seperti ini kemudian kalian stop pada bagian saat seperti menembak nah seperti ini ya nah kemudian kalian pilih menu lapisan kemudian pilih media dan masukkan green screen yang sudah saya sediakan nanti linknya bisa kalian download di deskripsi ya kemudian kita masukkan setelah itu kita renggangkan di bagian layer nanti agar terlihat ya green screen nya kita renggangkan ya belum terlihat gilatan cahayanya nah nah disini ya setelah itu kita bisa memperbesarnya sedikit kemudian kalian scroll ke atas pilih kunci kroma kemudian aktifkan nah jadinya akan seperti ini ya kemudian silahkan kalian posisikan kita klik pojok kanan atas terlebih dahulu kemudian kita klik layarnya kemudian tepatkan pada posisi tongkat ini ya kita bisa memperbesar sedikit kemudian taruh pas tepat di sini ujung tongkat seperti ini dan kita play selanjutnya kita masukkan prinsi yang kedua kita berlambat nah seperti ini kemudian klik lapisan dan pilih media masukkan bahan yang kedua ya green screen kedua kemudian kita sedikit geser sampai kemudian kita aktifkan kromagenya nah baik kemudian kita sesuaikan seperti yang pertama tadi kemudian suaranya kita tambah dan kita coba play ya kurang maju sedikit dan kita play lagi masih delay kita majukan sedikit lagi sedikit lagi sedikit lagi nah kelihatan ini sudah cukup ya kemudian masukkan green screen yang ketiga katanya di sini kemudian beli lapisan dan media masukkan green screen yang ketiga yaitu yaitu petirnya ya kita geser sedikit nah seperti ini kemudian kita pilih kunci kroma dan aktifkan ya kita pilih warna kuncinya hitam nah seperti ini disini di sini masih belum kelihatan ya kita atur opacity nya seperti ini nah dan kita bisa mengatur ukurannya kita berbesar dan suaranya kita up kan dan kita play kita ulangi sekali lagi seperti itu ya kita coba play dari awal kita pilih Nah sudah ya Kemudian kita klik tanda share ini Kemudian Kita export ya Kita bisa milih Full HD 1080p Kemudian kita klik export Dan kita play Kita coba sekali lagi ya Kita coba sekali lagi Di tutorial edit video kali ini Jangan lupa tekan like dan share Jika bermanfaat dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya